Setelah kemarin dikirimin Realme 6 Pro, kali ini gue mau bahas versi terjangkaunya yaitu Realme 6. Nah, walaupun tanpa embel-embel Pro, nyatanya hape ini jadi penerus dari Realme 5 Pro yang dirilis September tahun lalu. Di tahun 2020 ini, rasanya hampir setiap produk Realme khususnya yang dirilis di Indonesia itu pakai box yang warnanya kuning, nggak putih lagi. Desain kotaknya juga simple, di bagian depan cuma ada angka 6 sama tulisan Realme aja tanpa ada gambar hapenya. Terus kalau di kiri dan kanan ada tulisan Realme dan di atasnya ada logo R. Pas pindah ke bagian belakang, gue nemuin 4 keunggulan si Realme 6 ini. Mulai dari layarnya yang punya refresh rate 90Hz, 30W Flash Charge dengan baterai 4300 mAh, 64MP Pro Camera dan SOC Helio G90T. Untuk info lain kayak email, serial number dan tempat pembuatan HP-nya ada di bawah. Ada juga keterangan kapasitas RAM 8GB, memori internal 128GB dan warna HP-nya yang biru komet. Pas kotaknya dibuka, gue langsung disambut sebuah kotak lagi sama tulisan, Hey, welcome to Realme family! Warna kotaknya ini senada sama yang luar, terus kalau isinya ada jelly case berwarna smoke black, kertas petunjuk penggunaan, kertas garansi sama SIM ejector. Di bawah kotaknya ada handphone yang masih dibungkus plastik. Dan di kompartemen terakhir cuma ada 2 barang aja, kepala charger dengan output 30W dan kabel data USB A to C. Pas pertama kali megang Realme 6 ini, gue ngerasanya HP ini gak keliatan kayak HP murah ya. Bahkan untuk HP mid-range, gue sih bilangnya desainnya ini cukup elegan dan pemilihan warnanya tuh gak norak. Walaupun emang backdoor dan framenya masih dibuat dari plastik, perpaduan warna biru dan putih terus ditambah efek-efek kilauan cahaya ini sukses ngasih kesan kalau HP ini tuh bukan HP murah. Efek kilauan cahaya ini juga unik karena pusatnya ada di lubang charger. Gue gak nemuin lagi sensor fingerprint di backdoor HP, karena sensornya sekarang ada di samping handphone barengan sama tombol power, sedangkan kalau tombol volume rocker adanya di sisi sebaliknya. Untuk interface lain ada di bawah kayak jack audio 3,5mm, port USB-C dan grill speaker mono. Terus kalau slot kartu SIM adanya di sebelah kiri yang nampung 2 kartu SIM nano dan 1 microSD. Pas pindah ke depan, gue liat layarnya Realme 6 ini udah gak pake poni lagi, melainkan diganti punch hole di pojok kiri atas. Sejujurnya gue lebih suka punch hole ini sih dibanding sama poni, karena selain jarang ada di HP mid-range, menurut gue punch hole ini gak ngeganggu pas kita lagi main game atau lagi nonton video kayak gini. Kalau soal spek layar, Realme 6 ini masih setia sama layar panel IPS 6,5 inci, resolusi Full HD+, dan aspek rasio 20 banding 9. Tapi walaupun spek layarnya biasa-biasa aja, di sini Realme ngasih sesuatu yang bisa dibilang pertama di HP mid-range, yaitu Ultra Smooth Display dengan refresh rate 90Hz. Refresh rate yang tinggi ini otomatis bikin tampilan lebih smooth dibanding layar 60Hz. Kalau hardware-nya sendiri, Realme 6 pake SOC Mediatek Helio G90T, RAM 8GB, memori internal 128GB, UFS 2.1, baterai 4300mAh. Ada juga versi lebih hemat yang punya RAM 4GB dan memori internal 128GB. MediaTek Helio G90T ini adalah SOC mid-range terbaru yang emang dibuat untuk ngasih pengalaman gaming terbaik. Selancar apa performa gaming-nya? Kita bahas nanti aja ya di video reviewnya. Terus di sektor kameranya, Realme 6 ngandelin 4 buah modul kamera yang masing-masing beresolusi 8MP f2.3 lensa ultrawide, 64MP f1.8 lensa wide, 2MP f2.4 lensa depth sensor, dan 2MP f2.4 lensa makro. Fitur-fitur kameranya standar lah, ada foto, video, potret, 64MP, dan night. Mode lain bisa ada di more, kayak timelapse, ultra makro, slow-mo, expert untuk atur ISO sampai 3200, shutter speed 16 detik, dan terakhir mode panel. Terus kalau kamera depan, resolusinya 16MP f2.0 lensa wide. Mode-mode yang bisa dipakai ada foto, video, potret buat bikin efek bokeh. Nah kalau video, Realme 6 ini bisa ngerekam sampai resolusi 4K 30fps atau Full HD 60fps. Ada S-Giro juga biar hasilnya lebih stabil. Selamat pegang sebentar Realme 6 ini, gue sih overall ngerasa nyaman ya, apalagi pas natep layarnya karena dia punya refresh rate 90Hz. Kabarnya sih hape ini dijual 3 jutaan, tapi gue sendiri belum tau pasti berapanya pas dijual nanti. So, menurut kalian berapa ya pasnya hape ini dijual? Jangan lupa komen di bawah. Oke deh, segitu aja dulu kalian boxingnya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.